Intro Selamat datang kembali di channel Begawai Jalanan Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Selamat menonton Kejawen adalah kata bentukan yang berasal dari kata kejawian Dengan kelewesan lidah orang Jawa di ucapkan menjadi kejawen Kejawen hakikatnya adalah suatu tata cara atau aturan di dalam berkehidupan Baik kepada sesama manusia, alam, para leluhur, dan kepada Tuhan yang Maha Esa Keberadaan kejawen sudah ada sejak orang Jawa mulai ada Kejawen tidak dapat dilepaskan dari agama yang dianut Karena para pengikut kejawen rata-rata lebih taat menjalankan agama yang dianutnya tersebut Mereka mengedepankan rasa serta intuisi yang didapat secara otomatis karena kedekatan dengan Tuhan serta para leluhurnya Para penganut kejawen dianggap waskito atau memiliki kelebihan bukan karena mereka melakukan persembahan kepada berhala Tapi karena mereka menjaga hati agar tetap bersih sehingga apa yang menjadi rahasia langit dan bumi terbuka karena izin Tuhan Tingkatan itu dinamakan Manung Galing Kabulo Gusti Yang mana jika diartikan dengan luas adalah sebuah keyakinan akan keesaan Tuhan Sehingga tidak akan pernah memiliki rasa khawatir dan rasa takut Yang ditakutkan hanyalah jika perbuatannya membuat Tuhan murka Tidak heran para penganut kejawen lebih suka berdiam diri Atau tidak banyak bicara kecuali untuk hal-hal yang penting saja Mereka cenderung berhati-hati dalam bertindak Takut apabila tindak tanduknya menyakiti orang lain dan akan membuat Tuhan murka Bahkan ketika para kejawen dihujat dikatakan sesat Mereka pun hanya diam saja Hanya akan mengucapkan mereka belum paham saja Pada masa sekarang ini banyak orang menilai ajaran Jawa melenceng Karena ajaran kejawen identik dengan sesaji serta ritual-ritual yang dinilai sudah tidak kompatibel Dengan perkembangan zaman saat ini Bagi orang yang kurang memahami akan mengatakan Sesaji merupakan bentuk persekutuan dengan makhluk halus atau jin sesat Dan dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Penilaian itu diberkuat dengan tayangan-tayangan di televisi Mengenai keberadaan dukun yang menggunakan sesaji Serta keris sebagai media Hal tersebut menjadikan banyak orang antipati dengan ajaran kejawen Padahal kejawen sejatinya tidak mengajarkan ilmu hitam yang digunakan untuk membuat orang lain menderita Bahkan banyak ajaran baik yang bisa dipahami untuk saling menghormati Dan menghargai semua makhluk Meskipun ada ratusan kelompok kejawen dengan berbagai macam ajarannya Kami akan mencoba meluruskan pemahaman mengenai kejawen sejati dengan segala keterbatasan ilmu yang kami miliki Salah satu contoh mengenai bentuk implementasi sesaji Masyarakat kejawen percaya bahwa doa yang didengar Tuhan merupakan berkah dari para leluhur Mereka meyakini jika mendoakan leluhur Maka leluhur juga akan mendoakan keturunannya Yang masih ada di dunia agar Tuhan memberikan segala kemurahannya Penjelasannya adalah meskipun amal kebaikan terputus Bukan berarti doa orang sudah meninggal tidak didengar oleh Tuhan Berawal dari hal tersebut para penganut kejawen melakukan ritual-ritual budaya Yang menggunakan simbol-simbol dalam bentuk sesaji Bunga, kemenyan, minyak dan sebagainya Yang kemudian dipadukan dengan ajaran agama yang masuk di pulau Jawa Namun kemudian muncul pemahaman baru mengenai keberadaan sesaji Ketika beberapa orang menyelewengkan ajaran leluhur Leluhur bermakna pendahulu yang memiliki luhur budi pekerti baik Biasanya adalah orang yang berjuang di bidang agama misalkan wali Tuhan Kiai, para pemuka agama ataupun para pejuang bangsa Yang telah mengorbankan jiwa demi negara Sesajian dijadikan sebagai media persembahan untuk jin atau makhluk halus lain Yang berlaku sebagai perewangan Perewangan adalah sosok jin negatif yang berlaku layaknya pembantu Bisa disuruh melakukan banyak hal Terutama yang berkaitan dengan duniawi Biasanya penggunaan perewangan diawali dengan perjanjian Dan si pemilik perewangan wajib memberikan sesaji sebagai upah Namun, itu semua akan ada kompensasi di akhir karena tindakan itu menyekutukan Tuhan Hal tersebut bisa disederhanakan menjadi kelani Agar kita bisa memahami kejauhan dan kelani itu berbeda Meskipun sekali lagi kita sampaikan Ajaran kejauhan sejatinya tidak lepas dari hal-hal luar logika Atau diibaratkan bonus dari sang pencipta Beda halnya ketika memang bertujuan untuk mencari kesaktian Makna sesaji Sesaji bisa diartikan sebagai sajian, sebuah penghormatan Analoginya adalah Layaknya seorang tamu yang datang Tentunya akan diberikan sesaji terbaik Hal tersebut adalah bentuk penghormatan kepada tamu yang mengunjungi rumah kita Seperti kita ketahui Sebagian orang beragama meyakini bahwa pada malam Jumat Ruh-ruh orang yang meninggal akan datang untuk melihat keluarga mereka Kita yang masih hidup alangkah baiknya mendoakan mereka yang telah mendahului kita Di dasari itulah Masyarakat kejauhan pada malam Jumat kemudian menyajikan sesaji sebagai wujud penghormatan Kepada para leluhur dan pendahulu Di samping mereka juga berdoa menurut agama serta keyakinan mereka masing-masing Bunga melambangkan keharuman Harum sendiri bermakna bahwa segala tujuan hidup kita mendapat berkah dari para leluhur Ada banyak bunga yang digunakan dalam setiap ritual kejawen Hal tersebut bagi mereka bukan sesuatu yang mustrik atau syirik Karena bunga tersebut menyimbolkan agar kita selalu ingat apa yang disimbolkan melalui media sesaji tersebut Misalnya bunga kantil Dimaknai sebagai pepeling Atau pengingat bahwa meraih ngilmu iku kelakone kantilaku Artinya untuk menggapai sesuatu tidak cukup dengan berdoa saja Melainkan harus dengan tindakan nyata Bunga melati Melati berwarna putih Melambangkan kebersihan Maknanya adalah Orang hidup harus mengedepankan kebersihan hati Atau kejujuran Bukan menjadi orang yang munafik Bunga mawar Bermakna kiasan awar-awar bentawar Yang artinya kurang lebih Menetralkan hati agar menjalani segala sesuatu dengan ikhlas atau tanpa pamrih Bunga kenanga Bermakna agar kita mengenang kebaikan para pendahulu Agar kita selamat di dunia dan di akhirat Bunga-bunga yang sudah kita sebutkan tersebut Sering dipakai sebagai sesaji Tidak hanya itu saja Penggunaan bunga-bunga tersebut juga merupakan pengingat agar makna yang terkandung dalam bunga tersebut Diterapkan pada kehidupan sehari-hari Sesuai dengan konsep Ileng lan waspodo Ingat kepada Tuhan Dan para leluhur Serta waspada Atau lebih berhati-hati akan segala tindak tandu agar tidak menyakiti mahluk Tuhan Kita pahami bahwa Dunia terbagi dua sisi yang berlawanan Yaitu sisi baik Dan sisi buruk Ibarat mata pisau jika digunakan Seorang tukang masak akan menghasilkan masakan yang lezat Namun jika jatuh ke tangan seorang yang jahat Pisau bisa membuat orang lain celaka Begitu juga dengan sesaji Akan berbeda makna jika dikaitkan dengan sebuah persembahan kepada sosok sesembahan Seperti yang sudah kita bicarakan pada video ini Sesaji pada sisi buruk bisa diibarkan sebagai wujud upah untuk sosok perewangan Atau sebagai wujud media untuk suatu tujuan Seperti bunga kantil misalnya Kantil dalam penyelewengan kejawen Atau lebih mudahnya kita sebut dengan kelenik Adalah media sebagai pengingkat jiwa yang digunakan untuk membuat lawan jenis menjadi jatuh cinta Atau sering kita kenal dengan pelet Itulah sekelumit penjelasan tentang kejawen yang harus kita ketahui Agar kita tidak berburuk sangka kepada orang yang memiliki kepercayaan berbeda dengan kita Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton